Pemerintah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mendesak peninjauan kembali beberapa pasal dalam RKUHP sebelum disahkan. IJTI menilai pasal-pasal karet bisa memberangkus kemerdekaan pers yang membuat publik tidak maksimal dalam menetapkan informasi yang dibutuhkan. Setelah pemerintah menyerahkan revisi RUU-KUHP ke Komisi 3 DPR RI, kini rancangan KUHP tengah digodok oleh legislatif dan eksekutif. Namun berdasar pada draft final yang beredar ikatan jurnalis televisi IJTI melihat ada beberapa pasal yang berpotensi membelenggu kebebasan pers. Pasal tersebut antara lain terkait pidana pencemaran apa baik. Karenanya IJTI mendesak agar RKUHP bisa dibahas lebih luas sehingga melibatkan sebanyak mungkin pemangku kementingan termasuk melibatkan publik. Ya, jadi kami IJTI memang melihat ada banyak pasal dalam RKUHP ini yang memang berpotensi untuk memperangus kemerdekaan pers. Yang sangat berbahaya adalah bila kemerdekaan pers itu terganggu, maka hak publik untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya itu terganggu pula. Maka yang kami bela ini bukan sekadar lebih dari sekadar kemerdekaan pers, tapi juga membeli supaya publik tetap mendapatkan hak-hak atas informasi yang beredar yang memang diperlukan oleh masyarakat. Bagi IJTI, kemerdekaan pers sangat penting mengingat pers adalah pilar keempat demokrasi. Setidaknya tertampak 9 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Di antaranya, pasal 188 tentang pidana terhadap ideologi negara, pasal penyeraikan kehormatan presiden dan wakil presiden, pasal penghinaan pemerintah yang sah, pasal penyebaran berita pohong, gangguan proses peradilan, hingga pasal pencemarangan baik. Tim Liputan ANYUS, POPERKU.